Jelang rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara langsung meresmikan pos lintas batas RIPNJ yang terletak di Distrik Ninati Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Savanpo meninjau langsung lokasi PLBN Yetetkun. Menggunakan armada helikopter, Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Savanpo langsung disambut oleh warga kampung Yetetkun dan warga langsung mengeringi Penjabat Gubernur beserta rombongan Forkopimda Provinsi Papua Selatan untuk masuk ke PLBN melalui gerbang utama PLBN Yetetkun. Usai melakukan pertemuan dengan warga pemilik hak kulayat, Penjabat Gubernur Apolo Savanpo yang didampingi dan Rem 174 Anintiwaningap dan petugas PLBN serta kementerian PUPR langsung berkeliling meninjau setiap ruangan yang ada di PLBN Yetetkun diantaranya ruang karantina kesehatan serta ruang pelayanan biacukai. Dikatakan Apolo bahwa kunjungannya untuk memastikan kesiapan PLBN Yetetkun mulai dari sarana-prasarana infrastruktur hingga kesiapan petugas imigrasi jelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo untuk meresmikannya. Ya, kita datang untuk memastikan saja bahwa pertama infrastrukturnya sudah siap, yang kedua suprastrukturnya. Sudah ada Bapak Kepala PLBN di sini, Pak Ishak sudah ada, lalu petugas-petugas custom imigrasi juga semua sudah siap, dari sisi keamanan wilayah juga sudah siap, tinggal kita melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa apa yang sudah dilaporkan sebelumnya oleh Ibu Kepala PLBN bersama Bapak Niputi KNPP sudah sesuai. Apolo juga memanfaatkan kunjungannya untuk berbincang dengan pemilik tanah guna memastikan tidak ada lagi sengketa atas tanah seluas 10 hektare yang telah didirikan bangunan PLBN Yetetkun. PLBN Yetetkun terbagi menjadi zona inti dan zona penunjang. Zona inti diantaranya kantor pos lintas batas negara, pos pemeriksaan, pos gerbang Indonesia, serta pos gerbang PNJ. Selain itu, untuk zona penunjang di PLBN Yetetkun, terdapat Monumen Insinyur Soekarno, Tugu Pancasila, serta bangunan pasar yang nantinya akan digunakan oleh warga PNJ dan warga negara Indonesia yang akan menjajah dagangan mereka.